Blunder dan rusak euforia jersey baru Arema FC Laga melawan Persija Jakarta terasa spesial bagi Arema FC di mana Singo Edan untuk pertama kalinya memakai jersey ketiganya di musim ini Meski memakai jersey baru, nyatanya Arema FC harus kalah dari Persija Jakarta dan disaksikan langsung oleh para Aremania Buntutnya, Aremania pun tak kuasa meluapkan kekecewaannya kepada Arema FC yang kalah 1-2 di kandang sendiri Pada kolom komentar unggahan Instagram resmi klub pada Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024 tampak Aremania dibuat kesal oleh blunderback Arema FC, Shaeful Anwar Tak sedikit Aremania yang menilai sosok berlabel 1,30 miliar menurut transfermark tersebut bermain buruk sehingga Persija Jakarta bisa menang atas Arema FC Buntutnya, desakan Aremania untuk mengevaluasi permainan Shaeful Anwar pun menggema Luapkan kekalahan, Tales Lira ajak bangkit usai Arema Takluk dari Persija Jakarta Arema Takluk dari Persija Jakarta dengan skor 1-2 Stopper Tales Lira ajak para penggawas Singo Edan untuk bangkit dari keterpurukan Sekarang kami harus bangkit, dan di laga berikutnya, kami akan berusaha meraih hasil positif kata Tales dalam sesi jumpaper setelah pertandingan Meski kalah dari Persija, Tales menilai Arema sudah bermain bagus di pertandingan ini namun, bermain bagus pun belum cukup untuk mengamankan 3 poin Saya pikir kami bermain bagus, di sepanjang laga, kami seperti tim yang layak mendapat 3 poin sayangnya, kami akhirnya kemasukan 2 gol namun kami bertekad, kami akan berjuang lagi, kami mencoba lagi imbu mantan pemain PSS Sleman itu Hanif Syahbandi, mantan yang jadi momok bagi Arema FC Gelandang Persija Jakarta, Hanif Syahbandi, kembali jadi momok bagi Arema FC gol Hanif pada menit 55 memastikan kemenangan Persija atas tim dengan julukan Singo Edan tersebut Sejak hengkang ke Persija pada 2022, Hanif selalu membobol gawang mantan klubnya itu di setiap musimnya Pada musim 2022-2023, gol Hanif turut membantu Persija menang 2-0 dari Arema FC Hanif kembali mencetak gol ke gawang Arema FC musim lalu, tetapi laga berakhir imbang 2-2 Bahkan, Hanif juga turut membobol gawang Arema FC saat perhelatan Piala Presiden 2024 Laga itu juga berakhir imbang 2-2, di mana 2 gol macan kemayoran dilesakan oleh Gustavo Almeida dan Hanif Syahbandi Ada pun soal kemenangan atas Arema FC semalam, Hanif mengatakan bahwa 3 poin itu berhasil didapatkan berkat kerja keras seluruh elemen di dalam tim Saya mengapresiasi kerja keras semua pemain di tim dan ofisial yang sudah bekerja keras di pertandingan ini Alhamdulillah kami bisa meraih hasil maksimal Namun buat saya pribadi perjalanan masih panjang, saya jadikan ini sebagai pelajaran Semoga bisa lebih baik lagi, ujar Hanif Terima kasih